Manusok Menandai masuknya musim giling tebu 2024, Pabrikula PT Rejoso Manis Indo di Desa Rejoso, Kejamatan Binangon, Kabupaten Plitar, menggelar tradisi mantan tebu. Mantan tebu yakni menikahkan dua batang tebu sebelum masuk ke penggilingan. Prosesi mantan tebu sendiri diawali dengan sepasang tebu lanang dan wadon diarak secara bersamaan dan dipertemukan. Setelah bertemu tebu lanang dan wadon, kemudian dinikahkan dan dilempar bersamaan ke mesin penggilingan tebu. Ritual tersebut diakhiri dengan melempar batang tebu bersama-sama oleh para direksi PT Rejoso Manis Indo di mesin giling tebu. Manager Factory PT Rejoso Manis Indo, Heri Widarmanto, mengatakan tradisi mantan tebu ini rutin diadakan setiap memasuki musim giling tebu. Tujuannya selain untuk keselamatan dan kelancaran juga demi melestarikan tradisi dan budaya. Kami tidak melupakan budaya ya, kami melaksanakan ini sebagai seni dan budaya di setiap PG-PG mau giling, kita juga menjalankan itu dari tahun ke tahun. Tujuan kita dengan kegiatan ini dan juga diakhiri juga dengan doa ya, dihadiri juga pemkap semua para pihak, stakeholder ya, ada para petani semuanya. Tujuannya adalah kita minta support dan dukungannya supaya giling di 2024 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sekedar informasi, musim giling tebu tahun ini PT Rejoso Manis Indonesia menargetkan produksi gula sebesar 1,1 ton pada tahun ini. Ada pun untuk bahan tebu sendiri diambil dari Blitar, Kediri, Malang, dan sekitarnya. Dari Blitar, Totok Kidaryono, KSTV